Kalian senang gak ikut kita tadi? Senang banget Alhamdulillah ya semuanya udah selesai Bunda hari ini aktivitanya apa? Untuk target kedua, kali ini Bunda Hanim akan memberikan kado istimewa Untuk salah satu bidadari yang paling berjasa bagi hidupnya Yaitu Ayuni Haris Namun Bunda Hanim dan tim kado istimewa sudah menyiapkan sebuah skenario Seolah-olah Ayuni mau cari sosok Bunda Hanim dan kesuksesannya Sementara bidadari yang lain sengaja untuk pamit nih Agar suasananya dibuat sedikit tegang Dia sosok seorang yang tulus banget Tulus banget sama saya, sama hijab Arafi Dan dia selalu ada untuk kami Dia selalu membantu kami Memberikan ide-ide, memberikan action-action yang totalitas Dan tidak hanya dia saja Tapi dia mengajak seluruh tim Tim kami dari fotografer, videografer Dan model-model lainnya disemangatin Diajarin pose, diajarin catwalk Semuanya dia lakukan dengan tulus Namun di tengah wawancara Tim kado istimewa sengaja mencari kesalahan Ayuni Agar Ayuni terlihat panik Selain Bunda ini seorang pembisnes Bunda sebagai apa lagi? Ada yang ingin tahu Tidak, langsung ke sana Kamu tuh langsung kasih interaksi lagi ke kamera Kamu kasih tahu Oke, kamera Kita beroling Aksion Nah, maaf ya Masa Tepat, taruh Sorry, sorry Aku pikir dulu Oke, jadi itu dah Arafi itu masuknya apa, Bun? Bisa jelasin nggak? Masuk Arafi Sendiri Kenapa Arafi? Kenapa? Berulang-ulang Oh, berulang kan? Sorry, kita aman Gimana sih? Ini kayak gitu banget Enggak, Bun Aku tuh kosong kepalaku Sorry Bentar ya Wah, Ayuni sudah mulai terlihat panik Karena cukup sering disalahkan ya Nah, kita masih lagi dengan Bunda Hanim Bunda, Ayu tuh pengen banget tahu keperibadian Bunda Melihat Bunda Hanim sampai meninggalkan ruang tamu dua kali Wajah Ayuni semakin terlihat panik ya, Sobat Istimewa Kira-kira apa ya yang ingin diberikan Bunda Hanim? Mungkin kalau agak ada, bisa kali ya? Dikit lagi ya Kita beri dulu, bisa Nyesain dulu Ini aja nggak bisa dimatiin Nggak bisa dimatiin Oh, oke Kejam Kejam Hah, udah apa? Nggak bisa dimatiin, kelamaan Salahnya kita tuh nggak resting dulu Masa cuma gara-gara itu doang Kameranya udah yang kepanasan kerja terus Maaf ya, Mas Maaf Kita pamit ya, Bunda ya Apaan itu? Oh my God, itu kelamat Sekarang kalau kerja yang benar Bikin malu banget Nggak profesional Wah, ternyata sebuah handphone terbaru Bunda Hanim hadiakan untuk Ayuni Hal ini Bunda Hanim lakukan sebagai bentuk apresiasi Karena Ayuni selalu menemani dan membantu dari awal Bunda Hanim membangun usaha Aku juga pengen ngebangain Bunda Tapi kalau gini Ini ngebangain Bunda Udah ngebangain Bunda, dapet hadiah lagi Kok enak Masa iya? Aku juga bagi tadi dikasih tau Ya udah, jadi Kok Bunda ngambil apa-apa dari semalam kan Kasih tau lah lebih baik kalau aku tidur Kan kamu pinter Ya kan nggak semua orang pinter itu bisa ingin Ini hadiah buat kamu Karena kamu udah ngebantu Bunda Kamu dateng ke Indonesia ngebantu Bunda 2 bulan lebih Kamu sayang sama Bunda, tulus Kamu ngebantuin kita semua Ngebantuin anak-anak bidadari semua Biar posenya bagus Biar fotonya bagus Kamu ngebantu tim semua Semangatin mereka semua Bunda senang sekali kamu hadir disini Terus kamu bagus juga Kamu jadi Yohan bagus juga Bagus banget Meskipun salah mulu Kamu bukan nggak ngebangain Bunda bangga banget Ada Ayuni Haris dalam hidup Bunda Jadi emang kita lagi nge-prank sayangku Nih bukti cinta Bunda buat kamu I love you Makasih Bunda Udah jadiin Ayu Sebagian dari Nggak cuma karyawan Bunda Tapi keluarga Bunda Ayu tuh selama 5 tahun tuh Ada di jatuh Bunda Lihat Bunda nangis Lihat Bunda bangkit Itu nggak susah Tapi kenapa Saya nggak keluar Sampai kena Bunda Aku tuh ikhlas sama Bunda Nggak pernah Ayu mengharapkan lebih dari ini Nggak pernah Nggak pernah Ayu minta apa-apa dari Bunda Sumpah nggak pernah Apa yang Bunda kasih udah cukup Bunda tuh Baik banget Udah kayak kakak Udah kayak mama Udah kayak teman Udah segalanya Aku suka kan? Iya lah Aku kasih Bunda Udah ngasih Oh 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 Udah Oh Oh Oh